Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali ditanyakan dokter. Pasti seneng banget bagi anda yang lagi hamil, apalagi hamilnya sudah bentar lagi mau melahirkan, pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, keperluan bayi. Mulai dari baju, kemudian celana, mungkin tempat tidur si bayi, bantal si bayi, ataupun produk-produk perawatan yang diperlukan bagi bayi anda. Masalahnya adalah kalau misalkan beberapa pasangan orang tua tidak tahu nih harus beli apa saja, kadang-kadang bingung ya, selain pakaian atau mungkin celana dan peralatan-peralatan lain, sehingga produk-produk bayi, perawatan bayi ini juga diperlukan. Nah pada video kali ini kita akan membahas beberapa produk yang wajib anda miliki ketika anda habis melahirkan untuk keperluan si bayi. Seperti apa? Kira-kira apa saja? Simak video berikut ini. Suatu kebahagiaan apabila anda baru melahirkan, memiliki buah hati, mungkin buah hati pertama anda, kedua atau mungkin ketiga. Dan suatu kebahagiaan juga bagi anda yang sebelumnya sudah mengusahakan kehamilan, untuk bisa hamil, memiliki keturunan, dan ternyata berhasil dan anaknya lahir dengan sehat. Tapi masalahnya, perlu anda ketahui bahwa bayi ini sebenarnya perlu namanya perawatan khusus. Perawatan khusus ini, ya nggak cuma anda mempersiapkan pakaian, kemudian celana, tempat tidurnya, bantalnya, tapi juga perawatan untuk kulit si bayi. Nah masalahnya, banyak sekali beberapa pasangan muda, apalagi anak pertama nih, pengalaman pertama belum ngerti tentang hal-hal seperti ini. Syukur-syukur kalau orang tua ada ngasih tahu atau mungkin teman kerabat dan lain-lain sebagainya. Produk yang pertama adalah sabun dan juga shampoo. Ya seperti kita dewasa, bayi pun juga perlu mandi, apalagi habis lahiran, masih banyak sisa-sisa darah, atau mungkin cairan tubuh dari si ibu yang nempel si bayi, pasti perlu dimandikan. Nah untuk memandikan si bayi ini sebenarnya nggak seperti kita ya, kalau kita sabun apa aja dipakai juga cocok. Cuman kalau bayi, untuk sabun dan shampoo-nya ini khusus. Kalau bisa, anda pilih sabun yang khusus untuk bayi, yang teksturnya lembut, tidak membuat kulit bayi menjadi iritasi. Kemudian kalau misalnya shampoo, sebenarnya merek apa aja boleh, cuman kalau shampoo juga pilih yang tidak membuat mata perih, karena kadang-kadang kalau kita mandikan bayi, nggak sengaja kena juga matanya. Produk yang kedua adalah pelembab kulit bagi si bayi. Kita tahu bahwa kulit bayi ternyata mudah sekali kering, mudah sekali mengalami iritasi. Apabila kulitnya kering, kemudian kena goresan, atau mungkin cuaca yang agak panas, kulitnya gampang sekali iritasi. Nah ibu harus mempersiapkan produk pelembab kulit bagi si bayi. Sebenarnya penggunaan pelembab ini juga nggak boleh juga terlalu sering, karena kalau misalnya lembab terus, basah terus, juga resiko anak mengalami biang keringat. Ya dipakai seperlunya kalau misalnya Anda meriksa anak Anda, kok kulitnya agak kering, sebetulnya diberikan setelah mandi. Kemudian produk yang ketiga adalah anti ruang. Ya seperti kita tahu kalau bayi, biasanya kita pakaiin popo ya. Popo ini kalau misalnya dia terisi oleh mungkin kotoran si bayi, kencingnya, itu bisa jadi lembab. Nah area lembab ini mudah sekali menjadi ruang, seperti kemerahan kalau kita tahu bagian pantat si bayi, biasanya atau mungkin sekitar kemaluannya, itu merah-merah dan itu biasanya gatel. Nah kalau misalnya Anda sedang sering memakaikan popok bagi si anak, apalagi kalau misalnya Anda kelupaan, aduh lupa diganti popoknya sampai penuh, itu rentan sekali mengalami ruang. Anda perlu memakai krim anti ruang. Ini bisa kandungannya, bisa vitamin E atau vitamin A, merk apa saja boleh. Dan ini bisa Anda aplikasikan ketika Anda habis mengganti popok si bayi Anda. Produk yang keempat adalah baby oil. Siapa sih yang gak tahu baby oil? Baby oil ini sejenis seperti minyak, cuman dia fungsinya adalah menyerap keringat yang berlebih, dan membuat kulit si bayi menjadi lembab. Ya ada kaitannya dengan tadi, kalau misalnya Anda gak suka pakai krim pelembab, Anda bisa gunakan baby oil ini kepada si bayi Anda. Selain fungsinya untuk melembabkan, baby oil ini juga bisa untuk Anda membantu memijat si bayi, mungkin pelan-pelan dipijat, atau mungkin membuat si bayi mencegah supaya tidak muncul ruang kemerahan di bagian kulit tubuhnya. Produk yang kelima adalah minyak telon. Pasti semua bayi Anda pakaikan minyak telon. Bahkan orang dewasa pun juga ada beberapa yang suka banget pakai minyak telon. Minyak telon fungsinya bagi si bayi adalah selain mencegah kedinginan, maksudnya membuat tubuh si bayi menjadi lebih hangat, karena minyak telon ini juga mencegah dari gigitan nyamuk. Apalagi kalau misalnya musim-musim hujan, kemudian musim pergantian musim nyamuknya banyak banget. Anda harus waspadai ini supaya anak Anda tidak sakit juga digigit oleh nyamuk. Jadi pengguna minyak telon ini bisa menjadi alternatif supaya anak terhindar dari gigitan serangga, termasuk nyamuk. Sebenarnya minyak telon juga bisa berfungsi untuk membantu melegakan nafasi bayi. Seperti kita tahu, mungkin banyak dari Anda yang sudah memiliki anak, bayinya itu sering nafasnya grok-grok. Seperti ada lendir di dalam saluran nafasnya, tapi bukan pilak. Jadi nafasnya kalau misalnya tidur itu seting grok-ngkrok seperti itu. Nah, minyak telon ini membantu melegakan saluran nafasi bayi. Nah, sebenarnya grok-grok itu karena saluran nafasi bayi itu masih kecil banget. Sehingga kalau misalnya si bayi lagi flu, lagi pilak, atau mungkin lagi alergi, mungkin kena bedak yang terhirup oleh si bayi, lendir ini jadi lebih banyak. Sehingga menimbulkan bunyi grok-grok itu tadi. Nah, dengan Anda menggunakan minyak telon, dengan fungsinya menghangatkan itu juga, bisa melegakan nafas si bayi. Sehingga nafasnya lebih berkurang untuk suara grok-groknya seperti itu. Khusus untuk minyak telon, sebaiknya Anda memilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah tentunya baunya. Ya, minyak telon, biasanya bau minyak kayu putih ya. Cuman ada beberapa minyak telon yang baunya lebih harum. Kemudian juga tingkat kehangatannya. Ada beberapa minyak telon yang ternyata bikin kulit panas. Apalagi kalau misalnya kulit si bayi masih sensitif, karena minyak telon yang terlalu panas juga pasti membuat si bayi jadi tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah pertimbangan tentang kandungan dari minyak telon tersebut. Ya, biasanya kalau minyak telon, kandungannya itu ada tiga, seperti minyak kelapa, minyak adas, dan juga minyak kayu putih. Ngomong-ngomong soal minyak telon, saya ada buah rekomendasi ini buat Anda semuanya, ibu-ibu yang mau melahirkan, atau mungkin lagi memiliki baby. yaitu minyak telon doodle, seperti yang di sebelah saya ini. Minyak telon doodle, seperti ini ya, kemasannya ada yang 100 ml, ada juga yang 60 ml, yang lebih kecil. Ini minyak telon doodle, ya seperti saya sebeka di, bahwa kandungan minyak telon biasanya itu ada tiga varian, yaitu minyak kelapa, minyak kayu putih, dan juga minyak adas. Itu sendiri ada beberapa fungsinya. Cuma, khusus untuk minyak telon doodle ini, ternyata kandungannya ada bonusnya, ada empat. Selain minyak kelapa, minyak adas, minyak kayu putih, ternyata juga ada green tea. Nah, itu yang membuat minyak telon doodle ini menjadi berbeda dengan minyak telon yang lainnya. Kalau misalnya Anda sering membencium bau dari minyak telon, biasanya baunya adalah, dominan adalah kayu putih, minyak kayu putih baunya. Ya, seperti itulah ya. Cuma, pada doodle ini ada bau-bau green tea-nya, karena dia ada beberapa tambahan, sekitar 5% kandungan green tea pada minyak telon doodle ini. Kita lihat kandungannya ya. Jadi, kalau minyak telon doodle ini, kandungannya ada 43% minyak kelapa. Minyak kelapa ini sendiri fungsinya adalah untuk melembabkan kulit dari si bayi. Seperti tadi, beberapa produk pelembab lainnya yang mungkin Anda harus punya. Ya, ini sebenarnya minyak telon juga bisa melembabkan. Melembabkan ini membuat kulit bayi menjadi tidak mudah kering, tidak mudah bersisik, apalagi kalau misalnya punya ruang-ruang kemerahan karena alergi atau mungkin karena popok, bisa nih pakai minyak telon doodle ini. Kemudian juga ada kandungan sekitar 47% minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu fungsinya selain menghangatkan tubuh si bayi, juga bisa untuk anti serangga. Kalau misalnya rumah Anda banyak sekali nyamuk atau lagi musimnya pergantian antara hujan ke kemarau, itu biasanya nyamuknya lagi banyak banget. Nah, minyak telon doodle ini bisa anti serangga juga, sehingga Anda bisa berikan kepada anak Anda. Nah, juga ada kandungannya 5% adalah minyak adas. Ya, minyak adas ini sebenarnya fungsinya adalah antibakteri ya. Antibakteri, jadi kalau misalnya anak Anda lagi batuk pile, biasanya itu karena ada virus atau bakteri yang nempel di badannya. Nah, penggunaan minyak telon ini bisa membantu mencegah si anak untuk tidak mudah sakit. Selain itu juga, minyak adas ini fungsinya juga bisa mengobati ruang-ruang kemerahan. Kalau misalnya ruang-ruang kemerahan, kemudian si bayi sering garuk, apalagi karena ruang popok ya, penggunaan minyak adas ini, kandungan minyak adas ini di minyak telon doodle bisa mencegah terjadinya infeksi kulit pada si bayi. Minyak telon doodle ini adalah produk eksklusif ya. Kalau misalnya Anda bandingkan harganya di pasaran, biasanya minyak ini harganya agak sedikit lebih mahal. Ya, pastinya ada harga, ada kualitas. Kalau misalnya ukurannya 100 mili, tadi saya sempat searching di beberapa e-commerce, itu sekitar Rp37.000 kalau nggak salah. Kemudian yang 60 mili, yang ini biasanya bisa Anda pakai untuk traveling, karena dia kemasan lebih kecil, jadi lebih enak di bawahnya. Ini biasanya harganya sekitar Rp25.000-Rp26.000. Mungkin berbeda ya, harganya di beberapa daerah. Tapi rata-rata ya, segitu aja. Cara pakainya gimana? Oh iya, minyak telon juga bisa membantu mencegah anak Anda mengalami masuk angin, kembung perutnya. Anda juga bisa berikan ini. Selain dengan efek hangatnya, juga bisa membantu mencegah si anak menjadi kembung. Cara pakainya gampang aja. Sebenarnya ini kita tinggal buka aja. Kalau kita lihat kemasannya, bagus juga ya. Maksudnya, kelihatanlah kelasnya begitu. Nah ini Anda pakai seperti ini, sekitar 5 tetes. ke tangan Anda, atau mungkin 10, tergantung gede kecilnya si bayi Anda ya. Kalau misalnya 5 tetes, atau 6 tetes. Kemudian Anda usap-usapkan seperti ini. Langsung cium ke baunya itu nggak seperti minyak kaya putih biasa. Baunya agak wangi-wangi gimana gitu. Kemudian langsung rasanya hangat. Setelah Anda usapkan ke tangan, Anda bisa usapkan di bagian perut si bayi, punggung, kemudian kaki. Supaya anak Anda tidak mengalami masuk angin, atau mungkin kembung. Karena mungkin cuaca lagi dingin, atau mungkin anak habis mandi. Anda bisa berikan ini 2 kali mungkin. Kalau misalnya anak Anda mandinya 2 kali sehari, Anda bisa berikan habis mandi. Kalau misalnya Anda tahu, bau minyak telon ini benar-benar berbeda. Saya sudah pakai sekitar beberapa minggu ini, baunya itu seperti wangi bayi sih ya. Bukan bau minyak telon, atau minyak wangi, minyak kayu putih ya. Tapi baunya awalnya seperti minyak kayu putih, lama-lama lebih ke harum, seperti green tea, dan seperti parfum bahkan rasanya itu. Cuman ini lebih enak. Dia nggak lengket, kemudian cepat banget menyerapnya, dan tentunya bayi Anda pasti nyaman dengan penggunaan ini. Oh iya, untuk tingkat kehangatan, sebenarnya minyak telon dudel ini sudah diuji. Tingkat kehangatannya tidak terlalu panas, dan ini cocok sekali untuk bayi Anda. Tidak terlalu panas, dan tidak membuat kulit jadi iritasi. Kemudian banyak juga pertanyaan begini, dok bagaimana dengan penggunaan bedak bayi? Sebenarnya, saya lebih tidak menyarankan penggunaan bedak. Karena apa? Partikel bedak yang bertebaran, itu bisa terhirup oleh nafas si bayi. Kalau misalnya terhirup, bisa sekali anak-anak menjadi pilek, batuk, kemudian mengalami reaksi alergi, nafasnya jadi grok-grok, nggak nyaman, seperti itu. Jadi kalau bisa, saran saya adalah jangan pakai bedak lagi. Itu sudah kuno. Sekarang lebih pakai ke produk-produk yang lebih aman, tidak menyebabkan efek samping pernafasan bagi si bayi. Sekian video kali ini. Jadi beberapa produk tersebut sebaiknya Anda punya ya. Dan kalau misalnya masalah minyak telon, saya ada rekomendasi pakai doodle saja. Saya sudah coba, saya sudah buktikan, dan ternyata beda banget dengan minyak telon biasa. Nah, kalau misalnya Anda ada pertanyaan tentang beberapa produk bayi, mungkin Anda bingung tentang merek beberapa merek, Anda bisa searching sebenarnya di Google. Atau mungkin tanyakan ke kerabat, merek apa yang bagus. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa komen aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati.